Jalan Ibu Kota Macet mungkin sudah jadi pemandangan sehari-hari, tetapi kemacetan ini juga diperparah dengan tindakan tidak disiplin para pengguna jalan. Kita lihat bagaimana jika pengendara ramai-ramai melawan arus tanpa adanya pengawasan petugas lalu lintas. Berikut liputannya. Sarana jalan umum dibuat sedemikian rupa untuk dapat mengakomodir semua penggunanya secara bersamaan. Tetapi lihat apa yang dilakukan para pengendara motor ini. Tepat di bawah jalan layang Kalibata, Jakarta Selatan, banyak pemotor yang lebih suka melawan arus untuk memutar arah dari rawa jati menuju kawasan Pangadegan. Padahal jarak menuju lokasi putar yang seharusnya hanya sekitar 300 meter saja. Langgaran ini terjadi hampir setiap saat tanpa adanya pengawasan dari petugas. Aksi lawan arus enaknya bahkan melakukan pemotor saat melintasi rel kereta. Akibat tindakan egois para pengendara motor ini, pengguna jalan lainnya bisa jadi kena imbas buruknya. Ya, jika biasanya saya hanya memperhatikan satu arah saja saat menyeberang di sebelah sana, tapi sekarang saya harus memperhatikan juga arah dari sebelah kiri saya, karena ternyata banyak pemotor yang memotong arus atau memutar arah yang tidak semestinya. Pengendara motor bisa saja berpikir lawan arah adalah tindakan sepele karena jaraknya pun dekat. Tetapi potensi kecelakaan selalu ada di balik tindakan indisipliner pengguna jalan. Penertiban oleh petugas sangat diharapkan. Tetapi lebih baik lagi jika pengguna jalan memiliki kesadaran tertib lalu lintas untuk menghormati pengguna lainnya. Ingatlah catatan yang menyebut jalan raya sebagai penyebab terbesar kematian setelah penyakit jantung. Jika tidak disiplin, tentu potensinya akan makin besar. Andrani Sahara, Zita Libriani, Jakarta